selamat menikmati gambar referensi di sini, kita image editor kemudian kita masuk ke sini ya, animasi kemarin saya simpannya di sini kita oke, kita open image kemudian biar gambarnya tidak pindah-pindah kita pin nah langsung kita lihat dari tab depan, kita add kita pilih round cube kemudian kita pilih ini adalah put spare, kemudian kita add objek, kita apply dulu skyline kemudian kita masuk edit mode kita masuk toke x-ray kita hilangkan separuh ya badannya kan kita tahu badannya ini kan sudah bulat nah, berarti kita tinggal urus yang atasnya ya oke, kita pilih edge select nah, kita lihat dari depan bentuknya adalah gini set oke, ez s1 ez s eh maaf, untuk z ini ada di depan s kemudian ez sampai sini kita s oke, sampai ez ez kita s lagi oke, kemudian kita ez s ez s sedikit ini kita geser ya gitu kan agak ini agak panjang ya kalau ini begini oke kita lihat dari samping juga kita geser nah dia itu agak maju ke depan ya teman-teman jadi bukan berada di tengah-tengah persis nah kita s kita geser kemudian ez samping kita set sedikit kita giniin ez lagi kita s kita giniin nah lagi ez 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 kemudian kita ez nah udah f oke ini adalah tampaknya seperti ini berarti ini kita tinggal atur lagi nah oke kita sudah dapat modelnya kayak kayak model kalau kita ini adalah kayak pir ya kemudian kita batasi disini adalah untuk dengan celana ya kita R lagi kita akan lebarkan oke kemudian ini 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 akan dilebarkan ini di R lagi nah ini ini di dalam sedikit ini baratnya celananya kemudian kita oke kita lihat dari bawah sebentar ini sudah dapat dari depan kemudian kita masuk objek mode kemudian kita edit disini adalah pakai auto mirror klik auto mirror ya kan ketika auto mirror ini adalah ini pakai kita edit preference kemudian kita add on kemudian kita ketik mirror nah auto mirror di jentang kemudian save preference oke kemudian kita lihat disini oh ini kebanyakan auto mirror kita lihat sudah kan ya ini sudah di auto mirror oke kemudian kita masuk ke edit mode kita lihat dari bawah kakinya ada celananya sedikit oke kita kita selek kita lihat dari sini atau dari sini ya udah kemudian kita i kemudian kita circle kita lagi dulu ini ya kemudian kita lihat dari depan kita ez berarti ez 0 ya kan kemudian kita es g 1 kemudian dari depan kita ez 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 di jenjak sama kita s kemudian nah ini sudah jadi kakinya tinggal tangannya tangannya itu kira-kira di sini ya di sini di sini berarti kita kasih r lagi di sini 1 2 ada kemudian satu lagi deh kita block di sini kita C pilih C oke kemudian kita circle kayaknya kegedean dia berarti kita bisa nah ctrl Z lagi ya tadi kita R lagi kita bisa block di sini 1 2 3 4 oke kita face select dulu ya ini ini ya nah kemudian kita circle kemudian kita ini kita S kita atur agak dia atur dikit kemudian kita lihat dari depan nah kayaknya cocok di sini kita X S X 0 nah untuk meluliskan dari sini ini adalah S X 0 untuk kebawah adalah S Z E S E lagi E kita S ini adalah tangannya Patrick udah kelihatan ya tinggal ini kita pilih kita pilih kan kita X face kemudian kita pilih kita pilih semuanya F kemudian ini katanya nggak mulus ini kita control P terlebih ini tangannya kemudian kita add di sini adalah round cube lagi kita pilih foot speed kita lihat kita lihat dari samping kita geser kita atasin clippingnya kita matikan oke ini adalah foot mata kita S Z ya kemudian kita S kita lihat depan kita lepas bisa kita S E kita S kita S Z kita sedikit ini kita kabungkan nah kita atasin dikit ya oke kita lihat dari samping kita pilih kita masukin nah pasat pun R E setelah itu kita matikan ini oke kemudian di sini adalah ada mulutnya si Patrick ya oke mulutnya si Patrick kita di sini ya bentar kita klik tekan shift shift kemudian kita control P jangan sampai sini aja nih control P sudah control P lagi deh nah kita F kemudian kita E Z masuk ke dalam kita F ya kemudian E Z 1 E Z 2 E Z 3 ES kemudian ini kan gak mungkin mulutnya agak begini ini mulutnya agak maju ya kita R di sini kita A oke terus kita klik ini yang ini saja kita C kita hapus eh sorry kita C ini kita hapus nah kita lihat dari samping mulutnya si ini itu agak begini kemudian ini kita R lagi di sini kemudian kita tarik kalau ingat saya itu menurutnya itu agak ini ya kemudian kita ini pilih kita shift di G kita maju kan sedikit kita S oh sebentar kita lepas kita S maaf maaf ini ada yang ikut kita pilih shift D G C C ya kemudian kita S oke kita lihat dari depan form nah kita S sedikit lagi kemudian kita L kita masukkan S ada yang ikut lagi kita L kita sedikit masukkan nah kita lihat nah ini sudah sudah mulai tampak bagaimana kalau kita di search mode dan kita masuk ke normal kita centang normalnya kemudian kita masuk edit mode kita klik lagi kita S nah terus kemudian ini maaf ini tadi clippingnya belum dinyalakan ya ini clipping tidak dinyalakan biar kita ini biar kita lepas ini kita ctrl B oke kemudian kita R bukan R sih sini aja nih kita ctrl B biar biar ada bevelnya sedikit kemudian kita pilih ini oke kita select sudah kita x face kemudian kita pilih semuanya oke kita F kemudian kita ctrl B sehingga halus nah kemudian satu lagi kita R di sini kita tempel keatas set yang posisi ini kita R biar setiap bagian itu jelas bagiannya ya kita edit mode kita sub service nah ini sudah kelihatan tinggal ini kita ctrl R set oke berarti kita kita tinggal masuk ke ini sudah ini sudah berarti tinggal kita tinggal kita simpan dulu teman-teman biar biar gak hilang petri 1 jadi teman-teman harus sering banyak menyimpan biar apa ketika salah bisa dilute lagi kita apply dulu ya kita masuk pewarnaan ya kita apply dulu apply mirornya sudah kita apply berarti kita masuk ke sini edit mode keep view frame selected kita ini subdivision kita matikan dulu nah kita klik kanan kita maksim ini juga sama maksim setelah itu kita pilih tengah-tengah kita pilih kita pilih nah kemudian oke kita klik kanan dulu biar ini maksim ya kemudian ini kita maksim lagi kemudian ini oke kita maksim kita bulat kita maksim maksim oke teman-teman kemudian kita masuk ke texture painting kita open kita open gambar yang sudah saya buat ya nah ini kita kasih di sini oke berarti kita masuk setting dulu bentar ya kita masuk setting di new map image image texture kita kasih sini kita masuk base color kita open adalah Patrick nih ini oke kita lihat di texture painting ya ini sudah kemudian kita di UV editing kita lihat edit mode oke kita open dulu UV editing adalah yang tadi gambar tadi Patrick oke nah sudah kita pilih semuanya seperti jadi kita adalah unwrap ya kita bisa milih teman-teman jadi yang celana itu mana saja oke kita pilih ini 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 kita S ini kan adalah tangan ya kalau tidak salah kita geser ke sini ya terus ini kan kaki kaki ini kan celana celana ada di sini oke kita R ini celananya si si patrick patrick kita g nah ini saya sudah gambar kemarin untuk untuk mempersingkat ini kita masuk sini kita kita l lagi nah lihat kita bisa lihat disini ada pentingan project adalah material preview nah ini ini warna sudah jadikan teman oke kita langsung balik disini ke layout setelah ke layout kita tinggal kasih warna mata kasih warna mata adalah ini plus lagi adalah putih putih agak mengkira terop saya dikurangi terus dia transmission nya akan ditambahin biar akan pening dikit kemudian selanjutnya plus adalah warna hitam warna hitam adalah untuk titik matanya sudah kemudian kita masuk ke edit mode edit mode kita pilih warna ini ini oke ini dulu ini dulu kemudian ini sign nah kemudian ada satu lagi yang belum kita lihat view frame selected biar lebih dekat nah ini disini itu ada namanya siapa sih kita klik 1 2 3 ini juga 1 2 3 4 ya benar 4 kita shift ctrl ctrl ok berarti kita shift d kita taruh kemudian e c nah udah kita pilih kita pilih kemudian kita sign oke nah ini tinggal yang perlu kita perbaiki adalah depannya sebentar kita pilih ini klik kita ctrl nah demikian teman-teman tutorial membuat karakter si siapa si Patrick ini sudah jadi semoga bermanfaat silahkan untuk mengikuti channel saya terus biar tidak ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati